Oke kawan balik mana ini emper liar Apa kabar kawan-kawan semuanya Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Amin ya robel alamin Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat Dalam memudidayakan tanaman Di depan kita saat ini ada Beberapa bibit Bibit-bibit durian Yang dihasilkan dari semai bici Dan nantinya akan kita gunakan untuk Bahan road stock Atau batang bawahnya Setelah nantinya tumbuh membesar Akan kita Sambung Dengan tunas-tunas baru Dari Jabang-jabang durian yang telah Berbuah Saat ini Bibit-bibit duriannya sudah Tumbuh dengan subur Agar pertumbuhannya lebih subur lagi Maka kali ini akan kita lakukan pemupukan Akan tetapi kita tidak pakai NPK Melainkan akan kita pakai Pemupukan kali ini akan kita Menggunakan Menggunakan PKC Atau Pupuk kompos cair Yang dahulu Kita buat Dan saat ini sudah Kayaknya sudah Jadi Kita cukup menggunakan PKC saja Dan telah kita ambil Satu Gelas gini Sekitar 300 mm Dan akan kita campurkan Dengan Satu Ember Air Dan kita aduk-aduk Terlebih dahulu Air yang telah kita campur Dengan PKC Setelah kiranya Cukup Tercampur Antara air Dan PKC nya Langsung Langsung saja Kita siram Pada media tanam Yang ada di sini Yang ada di polybag Kita cukup menyiram Di atas-atas polybag nya Karena saat itu Kita lakukan Penyemean Bicinya Di polybag Dan di bawah Atau dasar polybag nya Kita lapisi Dengan Plastik Dan kita kasih Tanah Agar nantinya Bibit-bibit durian nya Perakarannya Tidak masuk Dan mengujam Kedalam tanah Cara ini Agar nanti Saat kita lakukan Penanaman Kelahan Kita tidak Kesulitan Untuk Pendungkel Perakaran Dari tanaman Ini Sambil Kita Kita lakukan Penyiraman Pada media Tanam nya Fungsi dari plastik Di bawah nya Bukan cuma Untuk Menahan Perakaran Agar tidak Tumbuh Menyujam Kedalam tanah Fungsi lainnya Yaitu Agar Saat kita Menyiram Bisa Langsung Di atas Polybag nya Ataupun Di Dasar-dasar Dari Polybag nya Walaupun Saat kita Kita lakukan Penyiraman Air yang Kita siramkan Turun ke bawah Nantinya Bisa Tertampung Di media Tanam Yang Di Bawah Polybag nya Karena Kemungkinan Perakaran Dari Bibit-bibit Ini Sudah Mulai Menempuhkan Lubang-lubang Di Polybag nya Jadi Biasanya Tumbuh Di dasar Polybag Maka Waktu Penyemainya Kita Kasih Plastik Di dasarnya Agar Perakarannya Bisa Menjalar Kemana-mana Tetapi Tidak Menghujam Kedalam Tanah Dan Kenapa Kita cukup Pakai PKC Saja Saat Melakukan Pemumpukan Karena Perakaran Dari Tanaman Durian Bibit-bibit Durian Ini Kemungkinan Juga Belum Terlalu Banyak Kalau Kita Pakai NPK Takutnya Nanti Akan Overdosis Sehingga Menyebabkan Bibit-bibit Durian Yang telah Tumbuh Ini Nantinya Malah Bisa Layu Karena Overdosis Dan Bisa Juga Akan Membusuk Perakarannya Ya itulah Tadi Tips Pemumpukan Dan Juga Saat Penyemaian Bici Durian Untuk Menjadi Bibit-bibit Baru Semoga Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Yang Akan Atau Sedang Melakukan Penyemaian Bibit-bibit Durian Terima Kasih Untuk Kawan-kawan Yang Telah Klik Video Kali Ini Dan Menemani Kita Dari Awal Hingga Akhir Kita Doakan Semoga Tanaman Kawan-kawan Tumbuh Dengan Subur Dan Tidak Diganggu Oleh Hema Dan Semoga Kawan-kawan Tetap Sehat Dan Semangat Lagi Untuk Membudidayakan Tanaman Kita Akhiri Saja Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Bye Bye